Intro Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cirbon dibantu oleh warga desa Pen Pen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirbon kami siang mencari sarang ular kobra yang berada di dalam kamar salah satu rumah warga yang menjadi tempat masuknya ular Upaya petugas untuk mengevakuasi ular berbahaya tersebut berlangsung dramatis petugas membongkar paksa lantai kamar dan mendapati hewan melata itu bergerak menuju lubang lainnya petugas pun dengan sigap menangkap kepala ular berbisa tersebut dengan alat khusus untuk kemudian diamankan dengan tertangkapnya satu ular sepanjang satu meter tersebut tak membuat pemilik rumah bernafas lega pemilik rumah masih khawatir ular yang ia lihat masuk ke dalam kamar lebih besar daripada yang sudah ditangkap petugas namun demikian petugas memastikan ular sudah tidak berada di dalam rumah setelah dilakukan penyisiran hingga ke area pekarangan terus ada ular masuk lewat pintu terus sama aku di rojok-rojok akhirnya keluar tapi gak tahu masuknya kemana gede itu ularnya bu? ya gede itu yang tadi dijangkap itu bukan ularnya bu? kayaknya bukan itu kecil oh itu lebih gede lagi? iya makanya aku ketakutan tuh lebih gede bukan segitu itu katanya kayak habis makan bu? iya perutnya tuh gede perutnya jalannya juga lambat lambat kan gede perutnya ada ayam warganya hilang katanya ada usai ditangkap ular jenis kobra jawa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke Mako Damkar pos jaga pangenan petugas meminta pemilik rumah untuk tetap hati-hati dan segera melapor jika ada ular mengingat letak rumah yang berada tak jauh dari pekarangan yang menjadi habitat ular Ali Mudin, RCTV Cirebon